Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat seradis Ditemu lagi dengan Nelly Meliani dalam acara MAMSAFE Kali ini kita kedatangan seorang tamu Yang akan membuat suatu masakan asing yang berasal dari Amerika Yang semua orang, terutama anak-anak yang suka banget Saya perkenalkan orang sumber kita kali ini Ibu Ahmed Krishna Dewi Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Kanan Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa Ibu ya Oke Ibu, kita mau masak apa Ibu kali ini Ibu? Kali ini kita akan masak steak laparos With mashed potatoes Waduh, ngomongnya rada-rada susah nih Ibu Coba saya ulang Steak laparos with mashed potatoes Mudah-mudahan buat yang gak seribet namanya ya Mami ya Mudah Oke, gampang ya Oke Mami Bahan-bahannya apa Mami yang harus kita siapkan? Bahan-bahan pertama untuk steak terutama adalah dari sapi Oke, ada daging sapi ya sahabat ya Salah gimana? Itu bumbunya Bumbunya rempah-rempahnya nih Rempah-rempah Oke, oke Temannya rempah Ada merica Pala Ada merica Ada Ada rosemary Rosemary Ciri khas makan asing kayak memangnya ada rosemary Iya, ada rempah bule Iya, ada rempah bule Ini? Itu tim Tim Apa itu memang? Tim, right Sejenis spicy untuk ini, untuk bikin steak Oh, buat rasa-rasa pedasnya gitu ya Untuk seperti merica Oh, kalau di ikutama merica Tapi kalau di luar itu apa namanya, Dik? Ada tim Tim, oke Tim, ya H-H-Y-N-A Oh, cim Oke Ini ada oregano Oke Ada bay leaf Ada bay leaf Ada Oregano Oregano Apa lagi, Mam? Nah, itu ada saus tomat Saus tomat Ada saus bardek Saus bardek Ada kecap Ada kecap Karena harusnya itu oxfield soup ya Tapi kita bikin yang ada di dapur Jadi kita mudah di kukas dapur gitu ya Kita cari bandanya ada di dapur Jadi kita pakai kecap aja Oke, jadi sahabat buat uang menjadi lebih praktis Tidak perlu dibuat yang enak-enak lah Mam ya Oke Kalau ini enggak ada juga Oke, sama kak yang bumbu bela Ini bumbu bela nih Kalau enggak ada gimana nih Oke, enggak apa-apa Pakai merica, pakai pala cukup Cukup Oke, sip teman Jadi semua bahan kayaknya ada di dapur kita ya Sip Oke, apa lagi, Mam? Temannya Temannya stick Temannya stick Temannya stick ada sayurannya Oke Nanti disoté sedikit sebentar Oke, sayurannya itu ada jagung manis Ada wortel Lalu ada bencis Ada semua pasti di kulkas Mama-Mama ya Kalau suka jenis pasti ada ya Oke, siap Lalu untuk membuat make potato ada kentang Kentang Kentangnya di kupas ya Mam ya Kupas, nanti direbus Oke Lalu pakai fresh cream Ada fresh cream Dan garam Sedikit gula Oh, ada Fresh cream Fresh cream Fresh Fresh cream Oke, ada harus buah-buah ya gitu ya Ini garam dan gula Apalagi, Mam? Sudah? Ada ini Apa itu? Pure stock Pure stock itu kaldu yang sudah dibuat Saldo dari tulang-tulang ayam Atau tulang sapi Yang sudah dibuat bersama Wartel Bawang-bawang dan seledri Oke, jadi kalau masuk shop Mungkin tulangnya diambil Bisa gitu ya Untuk mendapatkan saldunya Oh, gitu Jadi Pure stock ini bisa disimpan Di kulkas Kalau perlu Nanti tinggal ambil ini Campurkan di menu Membuat masakan yang lain Oh, gitu ya Jadi tidak perlu beli-beli ya Berarti buat aja sendiri ya Jangan pakai MSG Oke, Mam Sekarang Udah ya Masakannya apa lagi? Nah, terus bahannya ini apa, Mam? Kita, kayaknya saya lihat ada kejun Oh, ini Ada butter Butter untuk Sote daging Butter buat kita men-sote Apa itu, Mam? Sote, Mam? Barangkali Mam-Mam-Mam Apa itu, Sote men-sote? Sote itu Menggoreng Baging Oke Sedikit Sedikit butter Dan sedikit minyak Tuh Jadi, sahabat Men-sote itu Kalau kebikitan, Benar sedikit butter Di-sote dengan sedikit butter Dan sedikit minyak Oke Siap Nah, kalau ini Apa, Mam? Itu sih Mozzarella ya Topping Oh, buat topping Nanti udah lebih cantik gitu ya Oke, sahabat Segmen ini Kita sudah memperkenalkan Bahan-bahan yang akan dikita gunakan Nah, bisa men-sote Nanti kita akan cooking Setelah yang Mau lewat ini Sub indo by broth3rmax